Ini saya kasih sedikit ya, ini Pak Budi sekaligah di penjara demi untuk menyelamatkan seluruh generasi kita. Siapa kalau hari ini saya kalah dalam sidang ini, berarti seluruh rakyat Indonesia siap-siap bisa dikriminalisasi. Di RKMT ini sertifikat hak milik, di RKMT itu korbannya memiliki sertifikat hak milik, bisa dibuka, bisa dipidana. Sekian dari sana saya, kepada seluruh rakyat Indonesia saya mohon dukungannya, mari kita lawan poligarki. Terima kasih. Jadi kita harus kasih penghargaan kepada Pak Budi, rela di penjara demi untuk memperjuangkan hak-hak rakyat semuanya sebagai korban membiaya tanah. Kapan ini terjadi, dikalahkan ini, berarti nanti adik-adik, semua generasi muda bisa mengalami seperti ini. Apakah mau seperti itu lagi? Berdoa, mudah-mudahan Pak Budi diberi kesehatan lahir batin bersama semua tim yang memperjuangkan. Supaya generasi kita itu tidak ada lagi dikriminalisasi, tidak ada jadi kucong-kucong, semuanya kan tidak ada. Ini ya, Buya Sapi Maret menyatakan 80% anak kita dikuasai korporasi, 13% asing. Ada lima provinsi di Indonesia, izin konsesinya diberikan negara, menlebihi jumlah provinsi itu. Saya ingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia, jangan sampai anak cucu kita jadi penumpang gelap di tanah kelahiran nenek moyang. Saya ingatkan ya, ada sebuah negara yang dulu bukan miliknya, sekarang sudah dikuasai, dan sekarang suara aja pun sudah tidak bisa. Nah, ini fakta. Sayang lagi ya, kalau saya kalah, berarti seluruh rakyat Indonesia kalah. Kenapa begitu? Surat saya sangat mengkampus, ya, tapi dikintir oleh oknum-oknum dengan caranya, dengan metodenya, sehingga saya bisa dijerat hari ini dengan istri saya. Artinya apa? Seluruh rakyat Indonesia bisa dilakukan kriminalisasi oleh oknum ya, aparat penegak hukum. Nah, dalam persidangan ini terbukti dua kali saksi tidak mengerti apa-apa. Banyak pertanyaan yang tidak. Nah, surat saya sudah dikelarifikasi. Bahkan surat saya sudah saya berikan ke seluruh rakyat Indonesia. Nanti kita bikin webnya biar seluruh rakyat Indonesia bisa lihat bukti kepemilikan kita dan bukti kepemilikan lawan. Jadi ini saya kasih sayang lagi ya. Ini Pak Budi, rela di penjara demi untuk menyelamatkan seluruh rakyat Indonesia. Menyelamatkan seluruh rakyat Indonesia. Pada seluruh rakyat Indonesia, saya mohon dukungannya. Mari kita lawan oligarki. Terima kasih. Jadi kita harus kasih penghargaan kepada Pak Budi, rela di penjara demi untuk memperjuangkan hak-hak rakyat semuanya sebagai korban membiat tanah. Kapan ini terjadi dikalahkan ini? Berarti nanti adik-adik, semua generasi muda bisa mengalami seperti ini. Apakah mau seperti itu lagi? Berdoa, mudah-mudahan Pak Budi diberi kesehatan lahir batin bersama semua tim yang memperjuangkan. Supaya generasi kita itu tidak ada lagi dikriminalisasi, tidak ada jadi kucong-kucong. Semuanya kan? Tidak ada. Ini ya, Bia Sapi Marek menyatakan 80% karena kita dikuasai korporasi, 13% hasilnya. Ada lima provinsi di Indonesia, izin konsesinya diberikan negara melebihi jumlah provinsi itu. Saya ingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia, jangan sampai anak cucu kita jadi penumpang gelap di tanah kelahiran dan ekornya. Saya ingatkan ya, ada sebuah negara yang belum bukan dirinya, sekarang sudah dikuasai, dan sekarang suara ajan pun tidak bisa. Nah, ini fakta. Di baru 60 tahun yang lalu, jangan, mari kita jaga NKRI, jangan sampai seperti negara-negara yang seluruh rakyat Indonesia. Ya, saya harap kita bersatu seluruh rakyat Indonesia mengawan untuk keperluan ini. Sekarang saya tanya kepada saudara-saudara, kalau tanah kita dikuasai korporasi 80%, asing, 13%, Tugas 93% di Indonesia sekretir orang. Pertanyaannya, di mana Pancasila-nya? Di mana Undang-Undang Dasar 45? Masih ada kan, anak? Tugas Pak Presiden adalah melaksanakan konstitusi. Kalau beliau tidak bisa melaksanakan konstitusi, berarti beliau nanti meninggalkan regisi yang kurang. Ini saya tanya sama Bapak, apakah masuk akal seorang yang membeli tanah dengan legal, ini Bapak-Bapak ingat ya, jangan sampai Bapakmu, saudaramu diperlakukan seperti ini. Dipukul, dicuri kontainernya, dirampas lokasinya, dia yang dipenjarakan. Coba, hanya dengan kehebatannya penyidik dan pemesannya. Coba. Tanah itu saya beli 2006, saya pagar, saya uruk. Setelah 2010, ada seburah perusahaan. Perusahaan ini sebenarnya banyak masalah, bukan di tempat saya. Di mana-mana dia bikin masalah. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, tapi negara tidak sanggup. Saya harap Pak Presiden kali ini sanggup mengatasi pengusaha yang satu. Jangan lagi bikin masalah buat NKRI. Orang-orang yang membela perusahaan ini, patut diduga adalah pengkhianat NKRI. Setuju nggak? Juju. Ini harus kita tahan. Beliau harus bisa dilakukan pendekatan hukum. Jangan sampai nanti kita perang saudara. Sekarang kita yang berantem nih, sesama anak bangsa. Dia tenang-tenang di Singapura ya. Dia tenang-tenang di Singapura. Dia turut bawa duitnya ke sana. Nah, kita bikin berantem sesama anak bangsa. Oleh sebab itu, sesama anak bangsa, jangan kita mau diadu dombar. Terutama pendekat hukum. Saya ulangi ya. Jangan mau diadu dombar. Jadilah seorang negarawan. Jadilah seorang aparatu pemerintah yang cinta Pancasila dan pendekat. Jadi aparat pendekat hukum jangan diberalat oleh konglomerat-konglomerat yang hanya mengandalkan uangnya. Karena nanti suatu saat kau sebagai aparat, punya anak, punya bapak, nanti dilampas juga, nanti lihat. Dan terjadi di Makassar. Seorang polisi yang sering membela mafia tanah yang di Makassar. Dan terjadi apa? Rumahnya sudah sertifikat, sudah dari turun-temurun dia tinggali rumahnya. Dengan bikin surat palsu, langsung diusir dari rumahnya. Apa yang terjadi seperti itu? Sangat menyesal, menangis dan menangis. Tiada guna. Jadi kita harus betul-betul bersatu seluruh rakyat Indonesia. Dan jangan kita dipecah belah. Beda agama, beda suku. Soalnya Indonesia, tidak boleh kita bicara suku, tidak boleh bicara agama sekarang. Kita harus bicara bangsa. Nenek boyang kita, korban jiwa dan raga untuk mencapai kemerdekaan ini, baru kita dengan gampangnya menyerahkan kemerdekaan ini. Kita pertahankan konstitusi kita ya. Soal penanggungan penahanan, Pak Budi, sudah ada perjawabat. Nah, inilah yang saya lihat. Sangat menyedihkan kenan. Ini perkara saya melihatnya adalah perkara tidak normal. Error in object atau error in personial? Error in persona. Nah, seharusnya kalau memang ada pemalsuan, bukan pembelinya yang diproses, yang dipenjarakan adalah penjualannya. Tapi dalam kasus ini, sama sekali tidak ada namanya palsu. Hanya karena akal-akalan dari aparat, baik dari kelurahan, utamanya penyidik ya, dengan sengaja tidak memunculkan data-data yang kira-kira melemahkan niat jahatnya. Ya, contohnya kemarin di bukti persidangan, ya, letter C-nya tidak bisa dibuktikan. Hanya dinyatakan bahwa itu tidak terdaftar. Tidak terdaftar itu bukan kesalahan Pak Budi, Pak Bunur Lela. Kesalahan aparat pemerintah ada namanya tertib administrasi. Nah, inilah kekurangan. Kesalahan pemerintah aparat dilimpahkan kepada masyarakatnya. Yang lemah. Ya, yang lemah. Tapi yang kuat tetap kuat. Saya perjelas ya. Kelurahan Kapok menyatakan dirik 5047 tidak tercatat. Kemarin saksi saya tanya, kapan pencatatannya? Ternyata pencatatan terakhir. Kelurahan Kapok. 1968. Sementara dirik saya 80. Ya, sampai kapan pun tidak akan tercatat. Kurang pencatatan terakhir. Ya, model-model gini bisa menjerat siapa saja. Maksud saya. Begitu juga dirik 1906. Oleh Pak Sobirin, ya, Kelurahan Cenggaring Barat. Menyatakan sampai 1903. 1906 tidak. Padahal kami punya surat, deh. Yang jauh sebelumnya, Kelurahnya menyatakan tercatat. Nah, hal-hal begini kan berarti siapa saja seluruh layar Indonesia bisa dikriminalisasi. Itu yang saya sampaikan. Yang aneh, ini masalah penangguhan ini. Yang itulah tadi yang saya mau katakan. Ada apa? Apakah ini karena perkara settingan rekayasa ini? Kok sampai sekarang setiap sidang saya sendiri minta baik secara tertulis maupun secara lisan untuk penangguhan sebagaimana lasinya layaknya dalam perkara-perkara yang lebih parah sebenarnya. Ini Pak Budi tidak membahayakan karena bukan teroris, bukan koruptor, bukan pencuri, dan bukan melakukan tindak pidana pembunuh. Dia, dan ada yang menjamin. Semua pengacara di sini punya keinginan untuk menjamin. Saya sendiri kalau klien saya melarikan diri, saya siap, saya menggantikan masuk. Tidak ada persoalan. Dan ada anggota DPR juga siap menjamin. Nah, itu. Itu logika hukumnya, logika. Makanya perlu kita ketuk pintu hati majelis hakim yang mulia, jangan sampai salah membuat keputusan. Yang saya khawatirkan, ini akan terjadi dengan adanya penahanan sehingga menjadi beban kepada majelis hakim untuk memutus bebas. Yang seharusnya memang bebas, karena ditahan, disesuaikan, diberikan hukuman sesuai dengan lama penahanannya. Ini sudah kurang lebih 2 bulan, hampir 2 bulan. Dari 10 Januari ya, sampai 2 bulan. Sementara, kalau kita lihat, kan saksinya kurang lebih harus diadakan berapa, Pak? 12. Sejauh ini, baru 2. Padahal sidang pertama, katanya 5 saksi, yang hadir 1. Sidang kedua, 4 saksi, yang hadir katanya 2. Yang satu hadir, yang satu nyasar. Nah, kepada media, atas nama klien kami, kami mengucapkan terima kasih untuk keberaniannya ya, menghadirkan, meliput acara ini. Kami mohon supaya, Bapak-Bapak yang terhormat, khususnya Pak Mahfud MD ya. Pak Mahfud MD untuk perkara satu orang meninggal, DJ Joshua, itu berani bersuara kemana-mana. Ini, Pak Budi dan Guno Lela adalah representatif dari minimal berapa anggota FKPI? 30.000 rakyat Indonesia. Kalau satu orang itu mewakili keluarganya 5, berarti sudah ada 150.000 orang yang berteriak karena dikriminalisasi masalah tanahnya. Jadi kami mohon, Pak Mahfud MD, bahkan Pak Presiden Jokowi, tolonglah, bukalah mata, lihatlah perkara ini. Ini hanyalah satu di antara 30.000 kasus yang ada real di masyarakat, bukan katanya-katanya. Ini kan bentuk pembungkaman sebenarnya, karena Pak Budi ini memperjuangkan orang-orang yang kolamnya piatana yang ada di seluruh Indonesia. Mana saya pernah tanya, perkara saya belakangan lah. Coba bayangkan, karena dia rela berkorban. Jadi tumba lah. Jadi dia yang ini, kepalanya dulu dipenggal, jadi badannya nggak ada lagi. Jadi kasihan nanti generasi kita ini akan terjadi, nasib seperti Pak Budi, dan malah lebih dahsyat. Coba bayangkan itu di media-media sosial, orang-orang kita, itu kaki, muka kepala di kakinya, pendajah. Coba. Artinya karena Pak Budi ini ketua FKMTI, maka kasus ini dipaksakan, di rekayasa. Ya, disetting. Mudah-mudahan kita berdoa semua, mudah-mudahan majelis hakim ini tidak masuk angin. Ya, mudah-mudahan majelis hakim ini bisa mencerna yang jernih. Yang mana yang benar, kalau memang klien saya salah, saya mendukung penjara sampai kalau perlu seumur hidup. Tapi tolong juga jangan dirampas kemerdekahannya dulu sebelum ada bukti hasil persidangan yang memutuskan bahwa dia melakukan tindak pidana. Ini pun tindak pidana pemalesuan saja seperti ini, luar biasa. Padahal ada yang teroris, ada yang penipu, luar biasa. Kok bisa ditanggukan? Melang-lang buana malah, pergi nonton sebab bola di mana-mana. Negara apa ini? Katanya negara hukum. Satu lagi, selain kita mengimbau majelis hakim, kita tahu ya sekarang zaman netizen ya. Jadi, kami mohon supaya bapak-bapak, ibu-ibu yang berani menyuarakan, terus bersuara. Jangan takut, kita percaya Tuhan selalu menyertai orang-orang yang berani dan berjalan yang benar. Satu lagi, kami mohon ke media mainstream ya. Kita lihat tadi di sidang sebelah, hirup pikuk gitu ya. Padahal kasusnya cuma narkoba. Sementara ini, penipuan tanah. Kemana media mainstream? Kemana media mainstream? Mana? Gitu loh. Ini mewakili 30 ribu pemilik tanah yang sekarang berteriak menjadi korban. Media mainstream mana? Kebetulan zaman dulu saya wartawan. Saya bingung nih, mana hati nurani wartawan nih? Hei, wartawan-wartawan semua pada kemana nih? Yang katanya amanat hati nurani naknya. Mana? Oke, satu lagi. Tanah saya dirampas mendalilkan SHGP 1633. Atas nama PT BMJ. Kami sudah cari itu PT BMJ. Siapa pemiliknya? Yang tidak mungkin. Pada umur 22 tahun, dia bisa membeli tanah 12 hektare. Yang menjadi miris adalah, Tanah itu saya beli dengan harga NJOP 1.200.000 tahun 2016. Tapi PT SSA membeli tanah itu dengan harga 600-700 ribu per meter. Maksud akal tidak? Nah, saya ulangi ya. Saya membeli tahun 2006, itu 1,5 juta kurang lebih per meter. Sementara PT SSA membeli tahun 2010, kepada PT BMJ 58 miliar 12 hektare. Kurang lebih 600-700 hektare. apakah maswa akal nih ini bisa kita cek ya para negara pajak dan segala macam tolong di cek, betul gak ini karena pemiliknya pun itu masuk gang kami sudah cek yang sekarang baik itu maupun komisarisnya inilah cara-cara mafia bagaimana memanipulasi tentang bagaimana cara merampas menggunakan tangan-tangan orang yang lain tolong dicamkan semua kepada kita saudara-saudaraku semuanya sebangsa dan setanah akhir ya, bayangkan nanti tanahmu mau dibeli orang yang punya uang, yang punya kuasa dengan harga yang ditentukan oleh mereka dan kapan kamu menolaknya tidak menerimanya kamu akan dipenjarakan dulu dengan berbagai macam cara inilah contoh yang nyata yang harus kita khawatirkan yang harus kita sikap ada pertanyaan kalau ada pertanyaan saya jawab terima kasih terima kasih Terima kasih.